Intro Bernyali, berangkat nyetadion lagi Halo teman nobar, selamat datang di bernyali, berangkat nyetadion lagi Pastinya di channel keselangan teman nobar di Pampel Nobar Kita sudah ada di Stadion Legendaris, Stadion Kamal Junaidi Untuk menyaksikan pertandingan antara Kabupaten Gudis dan juga melawan Kabupaten Banyumas Dalam rangka Port Prof ke-16, Jawa Tengah, Pati Raya Kita masuk-masuk ke Stadion Legendaris ini yang sudah lama tidak dipakai ya Seperti apa stadionnya? Mari masuk, tetap di bernyali, berangkat Stadion lagi Stadion Kamal Junaidi berlokasi tak jauh dari pusat kota Tepatnya di Desa Domaan, Kecamatan Jepara Kota Bangunannya tepat di samping Jalan Raya, Jalan Sudirman Pengendara motor dan mobil kerap berseliwaran Nama stadion ini Kamal Junaidi berasal dari nama pemain Sepak bola tersohor asal Jepara, Kamal Junaidi Sayang karirnya berakhir dengan tersambar petir saat pertandingan final Piala Makutarama antara Persijab Jepara versus Persipa Pati di Salatiga pada tahun 1973 Pada pertandingan itu, Kamal Junaidi mencetak gol pada babak pertama Saat babak kedua, kejadian tragis itu datang Dia meninggal karena sambaran petir dan beberapa rekan satu timnya mengalami luka bakar Hembusan nafas terakhirnya menorehkan prestasi gemilang Kedudukan 1-0 itu membuat Persijab berhak memboyong piala Makutarama Nama Kamal Junaidi kemudian diabadikan menjadi nama stadion untuk mengenang pengorbanan Spirit sekaligus prestasi yang pernah diukir pahlawan bola bagi masyarakat Jepara tersebut Stadion Kamal Junaidi dirismirkan pada 1985 oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu Ismail Harapannya bisa mewadahi potensi sepak bola di kota ukir serta menjadi kebanggaan bagi warga dalam hal olahraga Stadion Kamal Junaidi merupakan stadion yang murni digunakan untuk sepak bola Itu bisa dilihat dengan tidak adanya lintasan atletik di Sentalban Meskipun tidak digunakan lagi oleh Persijab Jepara sebagai home base Tapi stadion ini cukup terawat dan masih berdiri dengan megah Infonya, Pemkap Jepara akan merenovasi stadion Kamal Junaidi Agar sejarahnya tidak hilang di telan jaman Oke teman nobar Masih di bernyali berangkat ke stadion lagi Masih di stadion Kamal Junaidi Stadion legendaris dari Persijab Jepara yang sudah tidak digunakan sejak tahun 2007 ya bang Sudah pindah ke GBK ya Kita misalkan pertandingan Pro Pro ke-16 Patir Raya Jawa Tengah Antara Kabupaten Kudus melawan Kabupaten Banyumas Sudawak pertama sudah berakhir Dengan skor imbang 1-1 Tadi gol dari Kudus cetak oleh nomor 19 Siapa namanya? Acib Acib Orang mana? Orang Jekuloh Terus hajikan bernyali Pastinya di channel kesehatan teman nobar Di Pampal Nobar Oke teman nobar Kita masih di bernyali berangkat ke stadion lagi Masih di stadion Kamal Junaidi Jepara Kita bersama salah satu supporter dari Dari mana ini? Dari Kudus Bakalan Krapia Oh baik Bakalan Krapia Warganya bos saya Iya Namanya siapa? Mas Iqbal Tadi kesini emang niatnya nonton ya? Nonton 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 Porprov Porprov Kabupaten Kudus ya? Kabupaten Kudus Tadi gol kan satu-satu Gimana Mas Iqbal? Ya gol itu Murni sih Dan tadi juga Kudus mendapatkan peluang Tapi offset dari Wibasit Harusnya ya? Harusnya gol ya? Harusnya gol itu Namanya juga manusia Manusia Sempurna ya Mas Iqbal Betul 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 Berharap nanti Kudus menang kan pastinya ya? Pasti harus menang Oke, sekolahnya berapa nih Mas Gibal? Ya, 2-1 aja lah, jangan banyak-banyak Oke, tadi kesini sampai berapa orang? Rame? Rame ya? Rame, rame, rame Jadi ada yang mau tolong, mau guna juga ya? Banyak sekali Kita berharap Kabupaten Gidus bisa memberikan hasil yang terbaik untuk sore ini ya? Harus, harus bisa membawa emas sih Amin, 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 amin Lumayan nama-nama emas untuk Kabupaten Gidus ya? Iya, iya, iya Oke, terima kasih Mak Gibal Siap, siap Sudah hadir di Pampel Nobar ya? Iya, iya Live dari Stadion Kamal Junaidi Tetap di Bernyali, berangkatnya Stadion lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sosial Kita mengulas Sport Prof Ke 16 Patiraya Jawa Tengah Pastinya Sama teman-teman dari Kabupaten Gidus Halo Ada Coach Yayat Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Anam Mas Anam ya Mas Didi? Baik Mas Nartal Mas Nartal Dengan kemenangan di sore ini melawan Bajumas ya Kemenangan cukup dramatis ya Dari Coach Yayat Apakah sudah puas dengan permainan dari Kabupaten Kudus Sejauh ini? Secara hasil saya puas Anak-anak luar biasa Tapi masih ada pertandingan yang lebih penting lagi Di tanggal 11 yaitu di final Di final ini akan melawan Semarang kalau nggak salah ya? Mas Cadu Pinalti? Cilacap ya Antara dua itu ya? Ada trik-trik khusus nanti untuk mungkin menghadapi Dua tim yang katanya kuat di Jawa Tengah itu? Ya tentunya ada Tentunya ada Kita lihat bagaimana cara mereka bermain Dan kita akan mencoba untuk Membuat taktik yang tepat Nanti untuk lawan yang akan kita hadapi Oke Selama hampir sudah masuk ke seminal Skema dari Coach Yayat Apakah sudah diterapkan dengan baik Anak-anaknya? Ya secara Secara taktikal Mereka sudah melaksanakan Dan terbukti di lapangan Seperti tadi Kita sudah membaca bagaimana cara bermain Ya dari Banyumas Ya cuma kita Lengah Di saat kita unggul Lengah Ya Tapi Alhamdulillah Kita masih bisa mengatasi Oke Alhamdulillah juga berhasil menang dramatis ya Goal 32 Teruturkan tadi nonton di atas Di final nanti dengan squad yang ada Apakah yakin juara nih Coach? Insya Allah ya kita High school yakin Bisa jualan Amin 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 Kita ke Mas Anam ya Mas Anam tadi Hampir ya Kita sudah berhadap adupin nanti ya Jangan sampai adupin nanti Tapi akhirnya bisa menang dengan skor tipis 3-2 Apa yang diserahkan di lapangan tadi Mas Anam? Sangat luar biasa Bagas sekali sama perjuangan teman-teman Di lapangan Itu aja? Ya Oke Disampilkan kepada teman-teman Mungkin yang nonton Pernobar ya Harapan untuk Kabupaten Kudus Untuk Por Prof Mungkin 4 tahun lagi ya Seperti apa? Dari ini Mas D ya? Engga Dimana? Harapan untuk Por Prof tahun depannya lagi Semoga Tentunya dengan hasil Yang Nanti akan kita raih Tentunya Kami berharap Nanti Por Prof di 2023 ini Kita bisa menjadi juara Dan baik Mas Tentunya harapan kami dengan Juara emas itu akan bisa dipertahankan Karena Role modelnya nanti harapan kami Teman-teman yang sudah Berlatih dengan baik Dan sudah punya skill yang Sangat baik Fisiknya juga baik Harapan kami nanti juga bisa lebih Yang jenjang yang penting Mungkin di Liga 3 Atau Liga 2 Tentunya karena di Kabupaten Kudus Sendiri juga Punya persiko Harapan kami nanti teman-teman Dari Por Prof ini juga Bisa diakum Beri kesana Amin Amin Apakah ada yang menjadikan bonus Jika juara? Oh iya Selama ini tentunya dari Manager sendiri Setiap kali pertandingan Ada bonus kemenangan Ya Itu bentuk support kami Kepada teman-teman Walaupun tidak seberapa Tapi Alhamdulillah Dengan support itu Teman-teman merasa Dihargai Beri motivasi Semoga nanti Ada bonus tambahan Kalau Kudus juara Amin Oke terima kasih Mas Narto, Mas Didi Mas Anam dan Coach Terima kasih banyak Sudah menyampaikan Wawancara sedikit Mas Anam, Mas Didi Terima kasih banyak Semoga Kondisi semakin baik Amin Terima kasih Semoga menjadi juara Tanggal berapa finalnya nanti? 11 Agustus Kita nanti nonton ya Nonton pastinya ya Dukung lah Gebur-gebur Dihar apasal Oke tetap dipernyali Pastinya di Stadion Legendaris Stadion Kamal Junaidi Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Bernyali Spesial Edisi Port Prof ke-16 Jawa Tengah Pati Raya Caniko pamit Kru juga pamit Live dari Stadion Kamal Junaidi Jepara Salam fans Layar kaca Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.